Regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi Regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi adalah pendekatan untuk memahami pola ekonomi global dengan mempertimbangkan pusat-pusat ekonomi yang berpengaruh di berbagai wilayah dunia pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ini didefinisikan oleh tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi aktivitas perdagangan industri dan keuangan yang kuat serta kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global berikut beberapa contoh regionalisasi berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi 1. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Amerika Utara Amerika Serikat dan Kanada adalah pusat pertumbuhan ekonomi utama di Amerika Utara pusat ini memiliki beragam industri termasuk teknologi, manufaktur, dan jasa keuangan kota seperti New York, San Francisco, dan Toronto adalah contoh pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini 2. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Eropa Uni Eropa adalah salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Eropa negara-negara seperti Jerman, Perancis, dan Inggris sebelum Brexit memiliki peran utama dalam perekonomian UE kota seperti Frankfurt, Paris, dan London adalah pusat keuangan dan bisnis penting di Eropa 3. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Asia Timur China adalah pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Timur selain itu, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga merupakan pusat-pusat ekonomi yang kuat di wilayah ini kota seperti Shanghai, Tokyo, dan Seoul memiliki peran penting dalam perekonomian regional dan global 4. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Asia Tenggara ASEAN adalah organisasi yang mencakup pusat pertumbuhan ekonomi seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam Singapura, dengan perannya sebagai pusat keuangan dan perdagangan global, menjadi salah satu pusat ekonomi utama di wilayah ini 5. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Timur Tengah Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi adalah beberapa pusat pertumbuhan ekonomi di Timur Tengah terutama karena sumber daya alam seperti minyak dan gas 6. Kota Dubai dan Abu Dhabi di UEA adalah pusat-pusat bisnis dan keuangan terkemuka 6. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Afrika Beberapa negara di Afrika, seperti Nigeria, Afrika Selatan, dan Kenya, memiliki ekonomi yang berkembang pesat Afrika Selatan, dengan sektor keuangan yang kuat di Johannesburg, adalah salah satu pusat ekonomi utama di Afrika 7. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Amerika Selatan Brazil dan Argentina adalah dua negara utama di Amerika Selatan dengan ekonomi yang kuat Sao Paulo di Brazil dan Buenos Aires di Argentina adalah pusat-pusat ekonomi utama di wilayah ini Regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi dapat membantu dalam pengembangan strategi ekonomi dan perdagangan internasional serta membantu dalam pemahaman perbedaan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap kawasan Namun, pembagian ini tidak mutlak dan terus berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan dalam perekonomian global Terima kasih telah menonton!